Saya akan mulai berdiket DRT ya, karena kan ini kan juga kejadiannya di dalam rumah, mungkin ke belakang juga belakang tetangga aja sudah tahu di rumah, ini sering ini, jok, jok. Cuma mungkin karena ini ada di dalam ranah kubat, di dalam rumah, mereka juga kan agak supan untuk melakukan apa ya, menegur atau melakukan apa ya, ya apa ya, biarkan nggak jadi hal-hal yang tidak inginkan. Nah, batas-batasnya ada nggak sih, gimana kita harus mulai, kita sebagai tetangga, ada tetangga kita yang kedebarannya, ada batas langsung ya, bagaimana kita harus langsung ke sana gitu, ngasih tahu, ini nggak boleh loh, kayak gini. Ya, sebenarnya di dalam peraturan perundangan itu kita justru, kayak misalnya di undang-undang perlindungan anak, itu kan kekerasan itu termasuk membiarkan. Jadi kalau kita membiarkan saja, bukan melakukan loh ya, tapi membiarkan, turut melakukan gitu ya, itu ada gitu, menyuruh melakukan, tapi ada kata membiarkan, membiarkan itu kan tadi gini, kita tahu, tapi kita cuekin gitu kan, itu kan namanya membiarkan kan. Nah, itu termasuk menjadi, iya, itu termasuk juga kita melakukan tindak kekerasan. Jadi sebenarnya memang harusnya di, ini kan ada undang-undang KDRT, ini udah bukan ranah private lagi, lalu ada undang-undang perlindungan anak gitu. Nah, tapi tadi, andaikan kita merasa nggak enak, maka lapor aja sama RT, biarlah RT-nya yang mencoba untuk membantu, ya jadi rame-rame gitu ya, warga dan RT datang gitu ya, RW. Kalau masih nggak bisa dikasih tahu dan berulang, ya kita laporkan polisi, jadi bisa bikin perjanjian. Paling ada undang-undangnya ya, kalau misalnya Bapak mengulangi lagi, maka kami akan melapor, tidak lagi duduk bersama kayak gini gitu, itu bisa.